Pertama, hukum dari pelaksanaan perayaan acara peringatan tahun baru muhabib, tahun baru Islam, itu tidak ada. Saya dikasihkan, hukum secara agama, hukum perayaan atau pemberingatan di tahun baru hijriyah, atau tahun baru apapun, termasuk di dalamnya pauluk tabi, termasuk di dalamnya peringatan di selopi roj, dan seterusnya, itu tidak ada. Apakah kemudian menjadi terlarang, para ulama sendiri berselisih pendapatan. Ada yang terlalu ekstrim, mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang biar. Tetapi ada sebagiannya lagi, mengatakan bahwa, jika ini memang diperlukan, dan membawa kebaikan, maka boleh dilakukan. Boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Jadi, kalian harus paham dulu nih, dasar berikutnya. Kalau kita bilang ini adalah sunnah, berarti kita perlu dalil. Kalau kita bilang ini wajib, akhirnya mana? Bila ini sunnah, habisnya mana? Jadi, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul pada waktu mereka hidup, tidak pernah juga dilakukan oleh para seorang pada waktu mereka hidup, tetapi kemudian, pernah dilakukan oleh generasi-generasi sesudahnya. Itu yang mau saya sampaikan. Karena, kalau misalnya perayaan tahun baru hijriah saja tidak ada dasar hukumnya secara agama, maka, mohon maaf, apalagi untuk perayaan tahun baru hijriah saja kita tidak ada dasar hukumnya, karena ulama sendiri masih berjaga pendapat apalagi jika kita ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru masehi. Bakat, apa namanya? Bakat kembang api, bakat percok, diopalok, dan seterusnya. Bakat jauh, ya. Pakat jauh, ya. Pakat jauh, ya. kicking untuk muhamasabadir. Muhasabah artinya introspeksi. Ya, bahasa karyanya introspeksi. Muhasabah artinya bahasa agamanya. Dimana kita mencoba kejalian kembali apa-apa saja yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Jadi tadi saya sudah bilang Perayaan Pahum Baru Hijriah Itu tidak ada dasar hukumnya Dalam hal agama Bukti Momentum perayaan Pahum Baru Hijriah Baru dilakukan pada zaman Kholifah Umar bin Khotok Umar bin Khotok menjadi Kholifah atau menjadi pemimpin Umar Islam setelah Rasul Wafat Setelah Al-Wafat, pemimpinan Umar Islam Ada di tangan Abu Bakar Sidi Berdua dari Rasul Rasulullah Putrinya siapa? Putrinya Putrinya Abu Bakar siapa? Aisyah Bunda Aisyah Kemudian setelah Abu Bakar Wafat Baru digantikan oleh Umar Jadi periodenya cukup jauh Gimana Nabi mau menerga Kebayaan Tahun Baru Dan Tahun Baru sendiri baru dikuat Pada zaman Keluar bin Khotok Jadi jelas yang mahal ya Ini nya ya Promologis Sejarah dari Tahun Baru itu sendiri Jadi jangan lupa kita Tidak tahu Tidak ngerti Beda kalau jika Tahun Baru Masehi Tahun Baru Masehi Tahun Baru Masehi Tahun Baru Masehi Disebut Nama ini juga Masehi Yaitu Al-Hasih Tahun Baru Masehi Tahun Baru Masehi Itu dimuat Untuk memperingati Hari-hari 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 Tidak 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 Jadi itu bukan Tuhan Tidak Tidak Jadi kalau Pasahin Tahun Baru Masehi Tidak 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 Terima kasih.